...menjelaskan peristiwa yang berefek sampai dengan hari ini. Kejadian ini bermula di hari Sabtu, dini hari. Tanggal 2 Juli, PKP-nya di salah satu tempat hiburan di Badar Sari. Itu dari telompok, dari oklum, dari warga NTT, itu ada di situ. Kemudian setelah selesai, ditanya oleh kasirnya apakah sudah bayar atau belum. Dan intinya kemudian di situ ribut, kemudian dari pihak manajemen tempat hiburan tersebut menghubungi dari yang bertanggung jawab akan keamanan di tempat hiburan tersebut dari saudara K, saudara K yang dari kelompok NTT tadi, inisial L, kemudian yang kelompok K, ini yang bertanggung jawab atau selaku security di situ, menyampaikan supaya tidak ada keributan. Tapi kemudian di situ terjadi keributan dan ada penurusakan di tempat hiburan tersebut. Ada monitor komputer yang bedah, kemudian juga ada kata yang bedah di situ. Kemudian juga dari kelompok L, juga ada yang terluka di situ pada dini hari itu, tiga orang. Kondisinya saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian peristiwa berlanjut setelah di situ bubar, karena malam itu atau dini hari itu ada petugas polisi yang ada di situ membubarkan keributan di tempat hiburan itu. Ternyata di jam, kurang lebih jam 5 pagi, itu kelompok L melakukan penyerangan di Jambusari. Di TKP Jambusari. Nah, di TKP Jambusari ini, kondisinya ada tiga orang juga yang terluka. Ada tiga orang yang terluka. Dan ini adalah dari kelompoknya K yang di Jambusari ini. Nah, untuk peristiwa yang di tempat hiburan, saat ini pemilik tempat hiburan atau dari manajer ke tempat hiburan belum bersedia membuat laporan pulisi. Belum bersedia membuat laporan pulisi. Namun sebagai langkah awal, Polres Liman sudah membuat LP model H. Kemudian untuk yang di TKP Jambusari, dari kelompok inisial K, sudah membuat LP. Sudah membuat LP dan sudah dilakukan sama dengan saat ini 8 orang yang sudah diperiksa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, pelaku yang di TKP Jambusari bisa segera diamankan. Bisa segera diamankan. Karena kita sudah mendapatkan gambaran siapa yang melakukan di Jambusari. Kemudian hari ini teman-teman dari Papua bertanya tentang penanganan peristiwa itu ke Polda Deje tadi pagi. Dan tadi pagi sudah diterima oleh Pak Der Krimpung. Pak Der Krimpung sudah menjelaskan kepada teman-teman Papua yang datang ke sini menanyakan perkembangan kasusnya. Tetapi rupa-rupanya belum puas dengan jawaban dari Pak Der Krimpung. Sehingga mereka kemudian menuju ke Babar Sari melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Mereka melakukan pengerusakan di Babar Sari dari siang. Yang rusak adalah mebler atau teras dari salah satu rupo di situ. Kemudian ada tisu motor yang terkadar di situ. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua pihak agar mempercayakan kepada pihak Polda Deje, kepada Polres Liman untuk memproses para pelaku ini secara hukum. Sehingga semua pihak harus bisa menahan diri. Semua pihak bisa mengendalikan dirinya supaya tidak menjadi atau tidak ada peristiwa pidana yang lain lagi. Sehingga sekali lagi kami mohon dipercayakan kepada kami, Polda Deje, kepada Polres Liman untuk mengusut-untas peristiwa ini. Apakah itu yang di TKP tempat hukuran di Babar Sari, yang di TKP Jambu Sari, maupun yang di peristiwa hari ini. Itu. Ya. Oke. Ya, untuk pengamanan, tadi siang setelah peristiwa di Babar Sari itu kan selesai kira-kira jam 1. Jam 1 sudah kondisi, sudah lancar kembali, dan kalaupun tidak terlihat anggota berseragam, anggota-anggota kami yang tidak berseragam tetap memantau daerah Babar Sari. Pak, kalau terkait ada informasi bahwa Papua itu juga keluarkan ada salah satu yang menjadi korban, salah satuan, apakah benar, Pak? Salah satu korban yang di Jambu Sari ada hubungan daerah dengan Parga Papua. Oke. Cukup? Sampai saat ini berarti belum ada yang diamankan ya, Pak? Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diamankan. Pak, ini bisa dilangkapkan data korban luka, berapa, Pak Pak Pak? Yang di peristiwa jam, peristiwa MG, itu ada tiga orang, Yang dari BIA L, kali yang di PHK peristiwa di MG, belum ada laporan. Yang di Jamusari, tiga orang yang mengalami luka-luka. Kemudian hari ini belum ada laporan korban orang, jadi masih ada kerugian material. Motor-motor itu siapa, Pak? Maksudnya apa mereka melakukan sweeping atau bagaimana? Motor-motor itu ada di situ, sehingga kita belum tahu siapa baru diidentifikasi motor-motor itu yang punya siapa. Sementara proses, diidentifikasi motor-motor tersebutnya. Ruko-nya berapa, Pak? Ruko-nya yang diruta atau? Bukan, ruko-nya tidak dibakar sekali lagi, ruko tidak dibakar. Tapi yang dibakar adalah ada kursi-kursi yang di depan ruko, di teras, itu dibakar. Sehingga tidak sampai di atap ya, pembakarannya. Itu dibakar di situ. Satu, tapi ada beberapa sekitarnya itu yang juga pernah imbas, pecah. Kacanya. Kalau yang lupa pertemuan itu, Pak? Kalau yang lupa pertemuan itu, Pak? Kalau yang lupa pertemuan itu, Pak? Ada, sepertinya ada kata pertemuan itu, Pak? Saya belum tahu itu. Pak, itu yang disasar, Pak. Metronya yang disitu, apa kan? Menurut para perusahaan jugaannya itu tempat melompok atau tentu itu, Pak? Informasi yang didapat itu dicurigai sebagai tempat tinggalnya si L. Kalau luka-lukaannya itu, dugaannya itu sebabnya. Luka yang mana? Luka karena benda tajam. Pak, soal molotof itu gimana, Pak? Hmm? Molotof. Molotof. Kan ada satu rumah yang terbatar infonya, itu dilempar molotof. Di babakari, Pak. Belum ada laporan itu? Kita belum bisa menentukan, bisa belum memastikan afiliasinya seperti apa. Berarti saat ini ada tiga kelompok, Pak? Ya, dari peristiwa ini ada tiga kelompok yang sebetulnya mereka di Jogja ini, Mungkin ada yang sebagai pelajar, mungkin ada yang sebagai mahasiswa, mungkin ada yang memang bekerja di Jogja. Tetapi harapan kami bahwa siapapun yang tinggal di Jogja, siapapun yang bekerja di Jogjakarta, sama-sama menjaga keamanan, sama-sama menjaga ketertiban, tidak membuat rusuh. Siapapun itu, apakah itu orang pendatang, apakah itu warga asli di Jogjakarta, saya kira harus bisa menjaga kondisi keamanan, harus bisa menghargai yang lain, tidak membuat rusuhan. Pak, sudah ada pertemuan dengan ketiga kelompok? Sudah ada pertemuan dengan ketiga kelompok? Kayak mediasi. Ini kan proses masih berjalan, kalau bertemu dengan mereka di hari-hari sebelumnya, tentu beberapa kali ya dalam situasi-situasi informal, pasti ada ketemu. Tapi karena pertemuan dengan peristiwa ini, belum. Karena peristiwa ini, kita belum bisa mengumpulkan mereka. Ya kita akan lakukan proses hukum yang seadil-adilnya, yang proporsional. Untuk sampai sore ini sedang kondusif, Pak? Seturan babar sehari kondusif. Itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa situasinya saat ini kondusif. Berarti proses hukum, Pak ya? Ya kita akan lakukan proses hukum yang seadil-adilnya, buat semua pihak. Sementara tersangka belum, Pak? Sementara belum. Ya mudah-mudahan kita sudah punya kabaran pelaku, saat ini sedang dilengkapi dan diupayakan untuk mendapatkannya. Pak, berarti ada beberapa perkara ya, Pak? Yang pertama yang di paroke, kedua yang di Jambusari. Ya, ya sementara kan baru ada satu LP yang di Polda, yang PKP Jambusari. Satu laporan 3A ya? Yang Jambusari B. Yang di MG sama ini, sementara LB model A. Kalau yang ini yang terakhir belum, Pak? Dalam proses. Dalam proses. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini masih ada polis yang berjaga-jaga di sini. Terima kasih. Terima kasih.